Jadi yang ini adalah middle, middle, dan yang bass dan treble ada di spool mic dinamik. Oke kita tes. Halo pemirsa Youtube Gultom Tutorial. Di sini saya mempunyai mikrofon. Cuman mikrofon ini saya mendengar vokalnya kurang puas. Saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana cara memodifikasi mikrofon ini supaya suaranya lebih mewah begitu. Harga mic ini kemarin saya beli hanya 100 ribu. Jadi yang terdengar keluar vokal dari mikrofon ini itu hanya bass sama treble. Jadi nggak lengkap kalau tidak ada middle-nya. Nah gambarannya seolah-olah modulasi saya atau vokal yang kita keluarkan itu nggak ringan. Jadi akan saya tunjukkan ke teman-teman bagaimana cara memodifikasi mikrofon ini lain daripada yang lain. Jadi suaranya lebih benar-benar mewah, elegan, dan mantap begitu ya. Oke langsung kita bongkar saja. Saya coba dulu, test 1, 1, 1, 2, 3. Dia yang terdengar hanya vokal bass sama treble, middle-nya kurang. Jadi nggak lengkap. Makanya saya akan modifikasi mikrofon ini supaya lebih mantap. Oke langsung kita bongkar. Kita matikan dulu. Kita buka kepalanya. Nah ini kita bongkar ya. Kita buka saja kabelnya, solderannya. Teman-teman yang punya mikrofon seperti ini ada dua kabel ya. Kabel merah dan kabel hitam. Kabel merah ini biasanya ini inernya atau positif. Dan yang hitam adalah negatif. Ini kita bongkar dulu. Nanti kita pasang lagi gitu loh. Karena yang kita akan modifikasi pada bagian kepala mikrofon ini. Oke. Jadi yang kita butuhkan adalah alat-alat sebagai berikut. Mic condenser. Kemudian baterai 2 biji. Baterai 1,5 volt. Kalau di seri nantinya jadi 3 volt. Kemudian resistor 4K7. Selanjutnya. Elko 1 mikrofarad 50 volt. Ini aja alatnya, peralatan yang kita butuhkan. Oke langsung kita kerjakan ya sobat youtube. Pertama-tama ini kita atur dulu posisi mikrofonnya. Di sini ada dua kabel. Kabel yang merah adalah positif. Dan yang hitam adalah negatif. Terlihat negatifnya berhubungan ke bodi. Oke. Pertama-tama kita ambil double tip. Ini kita potong sebesar diameter mic condensor. Nah seperti ini. Kemudian kita lepas. Kita pasangkan di depan mic. Nah seperti ini. Ya. Oke. Kita pasangkan di sini mic condensornya. Nah seperti ini sobat youtube ya. Beginilah kira-kira. Teman-teman kalau mengaplikasikannya yang lebih bagus, lebih kuat boleh. Ini saya hanya sekedar kasih tutorialnya saja. Nah seperti ini kira-kira. Oke. Kemudian kabel biru. Itu kita soldarkan ke negative mic dynamic. Seperti ini. Nah ini ya. Oke. Selanjutnya yang kabel merah. Ini nantinya ke positif ya. Elko. Kita solder dulu elkonya ke jalur positif. Atau ada tanda merah ini ya. Titik merah. Kita solder ke sini. Jadi suara mikrofon ini nanti akan lengkap. Ada bass, ada treble, ada middlenya. Oke seperti ini. Ini kaki negative elko. Ya. Kaki negative elko. Dan ini kaki positif. Kita hubungkan ke positif. Selanjutnya. Ini resistor. Kita hubungkan ke kaki negative elko. Seperti ini. Langsung kita solder ya. Nah seperti ini sobat youtube. Oke. Bisa kelihatan ya. Selanjutnya. Kabel merah mic condenser. Wah copot. Enggak lengket ya lantaran ada ini. Ini kita pasang lagi. Nah begini. Oke. Yang kabel merah ini. Ini kita hubungkan ke sini. Ke kaki Di sini nih. Ya. Kaki sini ya sobat youtube. Oke. Kita solder. Ya. Nah seperti ini ya. Kira-kira. Nampak ya. Oke. Dan kaki resistor yang satu lagi. Ini ke baterai. Baterai 3V. Oke ini kita letak dulu. Selanjutnya. Kita kerjakan baterai. Baterai ini kita hubungkan secara seri. Nah. Di sini kita ketemukan nanti yang negatif ke positif. Dan ini outputnya. Negatif dan positif. Sehingga menghasilkan tegangan 3V. Oke. Saya solder dulu. Nah setelah saya solder. Begini ya. Bentuk penampakannya. Nah ini positif ke negatif. Ya kan. Nah ini keluarannya. Ini negatif. Dan ini positif. Sehingga tegangan 3V. Oke. Kita hubungkan kabel yang merah ke resistor. Di sini ya. Kalian juga pasti bisa melakukan ini. Karena sangat gampang sekali loh guys. Komponennya juga sedikit. Tidak begitu banyak. Kita solderkan ke resistor. Nah begini ya. Oke. Kemudian yang negatif atau kabel biru. Itu kita hubungkan sama-sama ke kabel biru sini. Oke. Ini nantinya negatif ya. Kita sambungkan ke sini. Nah begini. Oke. Seperti ini. Kira-kira. Selanjutnya yang pada tangkai mikrofon ini biasanya ada isinya di dalam ya. ini kita keluarkan saja. Karena kita akan memasukkan baterai. Nah ini. Ini kita keluarkan. Kita masukkan baterainya ke dalam. Tetapi sebelum kita masukkan ada baiknya kita isolasi dulu. Supaya baterainya tidak core slab. Kita isolasi dulu ya guys. Nah begini. Kita tutup katupnya. Katup positif ataupun negatif. Supaya lebih aman. Nah begini. Oke. Iya. Nah seperti itu kira-kira. Kemudian kita masukkan ke dalam handle mic. Nah begini. kita masukkan. Selanjutnya kita solder kabel yang hitam ke yang biru. Kita solder ya sob. Nah begini. Kemudian yang merah ke sini nih. Ke sini ya. ke dekat elko. Ke kaki elko positif. Nah begitu. Ya. Seperti ini dia kira-kira. Kemudian kita masukkan ke dalam. sebelum kita lakukan pengetesan. Nah begini. Ini kita masukkan sedikit lagi ya. Nah oke. Ya. Ini dia. Oke kita tes. kita coba sobat youtube. Ini dia penampakannya. Agak lucu ya. Oke kita coba. Kita sambungkan. Nah ini berfungsi ya. Jadi ada dua. Ini untuk middle middle. Dan bass triple dan bass triple ada di mic dynamic. Jadi yang ini adalah middle. Middle. Dan yang bass dan triple ada di spool mic dynamic. Oke kita tes. Cik. Satu, dua, tiga. Dicoba. Oke lebih mantap ya. Oke. Satu, dua, tiga. Dicoba. Sampai ya pasang dulu tutupnya. Cik. Satu, dua, tiga. Dicoba. Tiga, dua, satu. Nah kan lebih mantap. Lebih ringan. Lebih enteng modulasinya. Vokalnya lebih clear. Demikian artikulasi juga lebih jelas dan lebih mantap. Oke demikian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat menikmati.